Saya disampaikan sama saya waktu itu Pak, nanti kalau kesini hati-hati Karena ibu ini kayaknya dia gak normal Karena saat ini ibu ini lagi marah-marah Dan lagi memegang batu Karena katanya sebelumnya dia lagi sementara menjual di pasar Tapi diusir Setelah saat begitu saya naik Memang ibu itu sementara marah-marah waktu itu Tapi dalam hati saya Saya karena cuma memiliki niat baik Sudah saya datangi, saya dekati Saya tanya Tapi pada saat ibu itu melihat saya datang Tiba-tiba yang tadinya sementara marah-marah Dia langsung otomatis diam Halo, sahabat youtuber semua dimanapun saja yang anda berada Kembali bersama saya disini For Real Marbab Yang hadir buat anda semua untuk memberi anda informasi, edukasi dan satu lagi buat mencoba memberi anda hiburan Dan masih di segmen Koja-Koja, kali ini saya bersama dengan Babim Kantip Mas, Kelurahan Melai Assalamualaikum Pak Saya sangat bangga bisa Koja-Koja dengan Pak Bamin Saya senang sekali nih Pak Pak Indra Nah selama bertugas di Kelurahan Melai Lebih spesifik bertugas karena memang Kelurahan Melai kan berada di sekitar di dalam benteng ya Nah uniknya ketika Pak Indra menjadi Babim Kantip Mas di Kelurahan Melai Secara otomatis Pak Indra juga turut menjaga benteng ini Nah bisa diceritakan ini pengalaman-pengalamannya Silahkan Pak Untuk pengalaman saya selama bertugas disini Ada satu hal yang sangat menarik Ya Disitu ada teman Dia menghubungi saya Dia sampaikan Pak minta tolong datang dulu disini Katanya kenapa Disini katanya ada ibu-ibu Dia seharian Nangis Dan marah-marah Nah saya disitu penasaran Tapi berhubung saat itu ada tugas Yang juga yang sangat penting Nah saya sampaikan sama teman saya Saya bilang Nanti Tunggu 1-2 jam Kalau ibu itu masih ada Nanti saya akan disitu Saya selesaikan dulu tugas saya di kantor Ternyata setelah 1 jam kemudian Saya hubungi kembali Teman saya terjumput Dia katakan Ternyata ibu itu masih ada Eh disampaikan sama saya Waktu itu Pak nanti kalau kesini Hati-hati Karena ibu ini kayaknya Dia Tidak normal Ya sudah Karena saat ini ibu ini Lagi marah-marah Dan lagi memegang batu Karena katanya Sebelumnya Dia Lagi sementara menjual di pasar Tapi di Pusir Ya sudah Terpaksa begitu saya naik Emang ibu itu sementara Marah-marah Tapi dalam hati saya Saya akan cuma memiliki niat baik Sudah saya datangi Saya dekati Katanya Tapi pada saat Ibu itu Melihat saya datang Tiba-tiba yang tadinya sementara Marah-marah Dia langsung Otomatis diam Sudahlah Saya tanya ibu itu Ibu Ada apa Kenapa marah-marah disini Katanya Dia lagi Nunggu suaminya disini Terus Selangkah demi selangkah Waktu berjalan Kami ngobrol-ngobrol disitu Sama ibu itu Tapi Saya mulai Disitu saya mulai Menilai Kayaknya ibu ini Ada Dia memang Mengalami gangguan mental Tapi kemungkinan Sebelumnya pernah Mengalami sakit hati Mungkin ada masalah-masalah Keluarga Menunggu suaminya Iya Jadi saya Mencoba Dengan berbagai macam cara Supaya Bagaimana caranya Ibu ini Mau mengikuti Saya Jadi saya mulai-mulai Memberikan Apa namanya Mulai Melakukan pendekatan Pendekatan Sehingga Ya cukup lama Waktu itu Sekitar Tiga jam Wow Tiga jam Negosiasi 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 terus-menerus Tiga pada akhirnya Ibu itu mau Dan setelah itu Saya tanya-tanya Ternyata Tempat tinggalnya Pada waktu itu Dia di Daerah Lea-lea Jauh sekali Di ujung kota Di Kelagana Di Kelagana Ya Sudahlah Pada saat itu Saya bilang Ya Mungkin ini karena tugas saya Jadi walaupun Daerahnya jauh Dan kasihan kan Ibu ini Hanya saya orang diri Di situ Pada saat itu Di Di Makam Murhum Tempatnya di Makam Murhum Terus Ya Saya Ya ini tugas saya Sampai kami gitu Dalam hati saya Ya sudah Saya harus Antar ibu ini Sampai Di tempat tujuannya Wow Nah Karena pada saat itu Sudah malam Sudah malam Dan Belum Baru selesai hujan Pada saat itu Jadi Cuacanya memang gelap Terpaksa saya antar Sampai ke rumahnya Dengan selamat Syukurlah Saat itu Ibu itu Dia masih tahu Dimana dia tinggal Wow Ya Ya itulah pengalaman-pengalaman Yang Yang Saya dapati Selama Saya tugas di situ Wow Nah Ibu itu ternyata Sudah berdiam Beberapa jam Di Makam Murhum Dengan alasan Menunggu suaminya Ini Setelah Pak Indra negosiasi Pada saat itu Apa yang Pak Indra Sinturkan dari hal ini Ya pada saat itu Ternyata Ibu itu Ibu itu Ya itu tadi yang saya sampaikan Orangnya kan Keterbalangan Apa Gangguan mental Ternyata Ternyata Penyebab dari Gangguan mentalnya itu Karena ditinggali sama suaminya Pada saat itu Ya Nah itu Nah ini Pak Indra Memang Saya sempat baca juga Di reposting yang teman itu Pak Wawan Wawan Erwin Saya itu yang Media Center Benteng Keraton Pernah memposting hal tersebut Dan saya sangat Tertarik Untuk bisa Melihat ini Dan Pak Indra Terima kasih banyak Sudah berkisah di sini Dan Pak Indra Melihat Benteng Keraton Butok Yang sangat Beli dibilang Tersohor Dikin hal dimana-mana Bahwa benteng Terluas dunia Nah bagaimana Untuk Untuk menjaga Keamanan Dan ketertiban Di lingkungan Benteng Khususnya di Cagar Mudai Pak Indra Jadi selama Saya bertugas di sini Dari 2015 Sampai sekarang Nah Ada beberapa Program yang Saya buat Dan yang sudah Tercapai Ada Dua ya Di situ Pertama Media Center Media Center Media Center ini Mereka Bertugas Memberikan informasi Mengenai Situs-situs budaya Yang ada di dalam Benteng sini Dan mereka Dan Anggota-anggotanya Itu Tidak dari Tempat Tempat Apa Tempat Luar dari Luar benteng Sini Saya Mengambil dari Anak-anak muda Yang berada di Dalam Kelurahan Malai Kemudian Kemudian Semua Postkambling Postkambling Yang Yang sudah Tidak Memenuhi Standar Yang sudah Rusak Saya minta Dari Kelurahan Agar Diperbaiki Dan itu Sudah terlaksana Dan untuk Sekarang ini Masih dalam Tahap Musrembang Musrembang Kami Saya mencoba Disitu Untuk Pengadaan Post Penjagaan Dan disitu Berfungsi Sebagai Personel Yang akan Bertugas Menjaga Keamanan Di Sekitar Pelataran Benteng Keraton Buton Postkambling Itu akan Dibangun Dan Itu nanti Akan dibangun Di dalam Benteng Memantau Dan mereka Nantinya Akan Memantau Keamanan Disini Keamanan Untuk Pengunjung Pengunjung Yang ada Yang Mengunjungi Tempat Disini Nah Mengingat Benteng Keraton Buton Sering Dikunjungi Oleh Wisatawan Baik Dari dalam Negeri Maupun Dari luar Negeri Kota Bau Bau Ini Ya Tentunya Disini Sangat Banyak Sirkulasi Tamu-tamu Yang datang Nah Kira-kira Sosialisat Apa Edukasi Apa Yang bisa Diberikan Kepada Kita Semua Untuk Bisa Menikmati Benteng Keraton Buton Ini Bisa Secara Baik Dan Bisa Menikmati Keindahannya Apa Saja Yang bisa Diberikan Kepada Wisatawan Wisatawan Yang akan Kunjung Ya tentunya Disini Yaitu Ya Yang pertama Tadi Ya Keamanan Itu Ya Keamanan Ya Artinya Ketika Para Pengunjung Yang datang Disini Dan Mereka Merasa Nyaman Berarti Itu Adalah Keberhasilan Ada Suat Keberhasilan Dari Program 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 Yang telah Kita Buat Tadi Itu Dan Kemudian Kebersihan 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 Itu sangat penting Ya Karena Disini Yang Terjadi Saat itu Saat ini Pengunjung Atau Wisatawan Yang datang Kesini Kebanyakan Pada saat Mereka Datang Dari Luar Membawa Dingkisan Kantung Itu yang Terjadi Disini Saat Mereka Memakan Isinya Minum Isinya Terkadang Mereka Tidak Membuang Pada Tempatnya Nah Ini Yang Harus Kita Edukasi Sebenarnya Nah Tentunya Yang Perlu Kita Harapkan Kedepan Ya Mungkin Dari Pemerintah Bisa Menyiapkan Tempat-tempat Sampah Yang 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 Ketat Tadi Kawasan Benteng Kawasan Benteng Itu Kayak Masyarakat Juga Ketika Mereka Selesai Menyajikan Atau Memakan Makanan Makanan Atau Snack-snack Yang mereka Bawa Dari Rumah Itu Mereka Ditaruh Di Sampah Yang Sudah Disiapkan Nah Ini Sebenarnya Harus Energi Antara Pemerintah Kemudian Masyarakat Juga Yang Berkunjung Disini Wisatawan Harus Mengerti Tidak Boleh Membuang Sampah Di Sembarangan Tempat Apalagi Tempat Ini Kita Sangat Disagrakan Masyarakat Masyarakat Buton Pada Khususnya Ini Adalah Wujud Peradaban Kita Masa Lalu Dan Kebanggaan Yang Sampai Hari Ini Orang Buton Masih Bisa Masih Luar biasa Orang Orang Tua Kita Mampu Menghadirkan Suatu Karya Mahakarya Yang saya Belum Bila Karena Ini Benteng Terluas Dunia Wow Luar biasa Dan Ini Yang Sudah Dilakukan Orang Tua Kita Sehingga Bisa Membuat Peradaban Nah Jadi Pertanyaan Sekarang Kita Sebagai Generasi Buton Apa Yang Sudah Kita Perubah Buat Negeri Kita Nah Itulah Yang Menjadi Problem Saat Ini Karena Gini Ada Beberapa Pelayanan Pelayanan Publik Yang Sudah Disiapkan Oleh Pemerintah Misalnya Gazebo Lampu Penerangan Terkadang Disalahgunakan Bahkan Lampu Lampu Untuk Penerangan Jalan Itu Terkadang Mereka Hancurkan Itulah Yang Menjadi Problem Sampai Saat Ini Untuk Gazebo Sendiri Disini Kan Dibangun Ada Beberapa Titik Terkadang Adek Adek Yang Ada Di Atau Yang Berdomensi Di Keluran Mulai Sini Terkadang Mereka Ketika Mereka Ingin Memenum Atau Ya Katakanlah Mengkumsensi Meman Kelas Terkadang Mereka Gunakan Di Gazebo Gazebo Ini Padahal Gazebo Gazebo Ini Di Peruntukkan Diperuntukkan Untuk Wisata Wisatetawan Yang Ingin Bersantai Di Pelataran Benteng Nah Terus Penanganannya Seperti apa Kita Menemukan Hal-hal Yang Demikian Ya Disitulah Terkadang Kalo Ketika Kita Mendapati Hal-hal Yang Sifat Itu Ya Kita Mengadakan Atau Kita Menghimbau Himbauan Himbauan Ya Agar Tidak Terulang Kembali Kemudian Semua Minuman Minumannya Itu Kami Tumpahkan Dan Memberikan Efek Jara Kepada Mereka Biasanya Kami Memberikan Hukuman Push up Nah Pak Indra Pos-posnya Akan Dibangun Nanti Disini Nah Itu Yang Yang Bertugas Untuk Mendiami Pos itu Atau Yang Berjaga Apakah Ada Personil Dan Selakan Untuk Itu Kami Rencana Meminta Personil Sebanyak 21 Orang Dan Disitu Nanti Akan Dibagi-bagi Per Tiga Sif Dan Mereka Akan Bertugas Mulai Dari Jam 5 Sore Sampai Jam 5 Subuh Karena Sepanjang Ini Waktu-waktu Tersebut Waktu-waktu Tersebut Itulah Yang Kami Anggap Sangat Terawan Pada Saat Malam Hari Seperti Wow Mulia Sekali Pak Indra Dan Saya Berharap Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Karena Demi Keamanan Dan Kertiban Di Kawasan Benteng Keraton Betul Nah Saya Priwadi Senang Di sini Senang Bermuda Di sini Karena Kita Bisa Melihat Kota Bobau Indahan Kota Bobau Artinya Ini Ketika Tidak Dijaga Dengan Baik Ketika Tidak Dipelihara Dengan Baik Ini Saya Sangat 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 rugi Kalau kita Hanya Sebagai Penonton Di Daerah Sendiri Ya Jelasnya Mari kita Sama-sama Melihara Ini Mari Sama-sama Kita Banggakan Ini Kita Sayangi Ini Sebagai Ikon Wisata Kita Kemudian Ada yang Disampaikan Lagi Pak Indra Silahkan Yang Ingin Saya Sampaikan Ya Harapan 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 Saya Kepada Khususnya Masyarakat Yang ada Di Keluargan Malai Sendiri Apabila Ada Tempat Tempat Atau Fasilitas Fasilitas Umum Yang sudah Dibangun Oleh Pemerintah Tolonglah Jangan Dihancurkan Mari kita Jaga Bersama Dipelihara Mari kita Jaga Keamanan Dan Ketertiban Terhadap Diri Kita Sendiri Maupun Kepada Pengunjung Pengunjung Yang Akan Mengunjungi Tempat Kita Disini Kemudian Kepada Masyarakat Seluruh Kota Bapau Ketika Kita Berkunjung Di Benteng Keraton Buton Ini Merlah Kita Menjaga Diri Kita Dan Menjaga Kebersihan Ya Agar Nantinya Pada Saat Kita Berada Di Benteng Keraton Buton Ini Kita Merasa Nyaman Ya Ya Tentunya Seperti Itu Yang Kita Inginkan Wow Terima kasih Masa Gini Pak Indra Saya Bersyukur Sekali Bisa Sempat Koja-koja Dengan Pak Indra Dan Satu Poin Yang Ingin Saya Sampaikan Kepada Seluruh Netizen Seluruh Sahabat Itu Bersama Bahwa Saya Saya Pakain Ini Kostum Laka Rambau Dan Ini Akan Segera Rilis Dan Kebetulan Beliau Bermain Di dalam Sebagai Apa Bisa Diceritakan Sedikit Saja Terakhir Ini Buat Ini Di segmen Ini Silahkan Pak Indra Ya Baik Saya Untuk Di Film Laka Rambau Ini Di Film The Hero Of Buton Laka Rambau Ya Saya Berperan Sebagai Labaudi Sosoknya Seperti apa Dia Labaudi Ini Orangnya Pendiam Orangnya Dingin Tapi Di Dia Karena Apa Karena Mungkin Pekerjaannya Sehingga Membuat Dia Menjadi Pribadi Yang Memiliki Dua Kepribadian Di Situ Untuk Lebih Jelasnya Nanti Kita Lihat Seperti apa Laka Rambau Ya Terima kasih Banyak Pak Indra Itu Gambaran Film Dan Nanti Kita Coba Sama-sama Menyaksikan Nanti Dalam The Hero Of Buton Laka Rambau Dan Terima kasih Pak Indra Sudah menyempatkan Diri Dan Tadi Dari Jam Berapa Dari Siang Kita Sudah Menunggu Dan Saya Sangat Bangga Pak Indra Bisa Menunggu Ini Dan Akhirnya Shooting Terjadi Dan Saya Pikir Semoga Benting Ini Bisa Aman Terkenal Terkenal Kemudian Lebih Banyak Yang Berkunjung Disini Dan Ayo Saya Ajak Semua Sahabat-sahabat Youtuber Semua Dimanapun Jadu Berada Bisa Berkunjung Di Benteng Keraton Ini Dan Saya Pastikan Ada Pak Babin Yang jaga Semua Disini Siap Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Disini Satu Lagi Yang Saya Sampaikan Kepada Anda Semua Jika Anda Ingin Memiliki Perumahan TP36 Di Pantai Nirwana Anda Bisa Langsung Hubungi Di 0823 4747 3405 Dengan DP 5 juta Rupiah Untuk Informasi Lebih Lanjut Boleh Hubungi Saya Di Email Ataupun Di Nomor HP Yang Saya Sebutkan Tadi Oke Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh